Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat serabis bertemu lagi bersama Kang Ahro di program ABCGM ABCGM adalah salah satu sinetitas dari akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media Kali ini saya mengunjungi sebuah komunitas di daerah Cililin yang cukup jauh ini ya Tepatnya di Balai Desa Cililin kita bertemu dengan Bapak Haji Abu Salam Salah satu ketua komunitas kerajinan dari Ece Gondok yang ada di Kabupaten Badung atau di teman-teman Cililin Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, Terima kasih sudah bisa bertemu dengan Pak Haji di acara ABCGM ini Di mana komunitas ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa menyatukan berbagai kreativitas yang ada di komunitas ini Boleh ceritakan komunitasnya ini apa namanya dan kita bergerak di Haji dan apa Haji? Boleh dikenalkan dulu? Terima kasih, kenapa saya Abu Salam Kebetulan saya adalah sebagai ketua komunitas di Haji dan Kerajinan dari Cililin yang beralamat di Kampung Manapa Desa Karang Tanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat Ini adalah salah satu program dari kami sebagai ketua PKBM Alkaromah Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat yang diantaranya adalah mengenai kerajinan Ece Gondok Yang mana Ece Gondok ini adalah di Kecamatan Cililin khususnya itu adalah merupakan salah satu limbah di Waduk Saguling Sehingga kami mencoba masalah menjadi berkah Itu yang intinya Konsepnya masalah menjadi berkah Bagaimana limbah tersebut itu bisa menjadi tambah income bagi masyarakat Sehingga kami punya berkewajiban untuk membantu masyarakat Menyelenggarakan berbagai macam pelatihan dari bahan Ece Gondok Ini salah satunya adalah binaan kami itu adalah Perpus Desa Cililin Perpus Desa Cililin itu salah satu program unggulannya itu adalah Keterampilan kerajinan dari bahan Ece Gondok Alhamdulillah kami punya branding namanya Ego Collection Yang mana Ego Collection ini? Ego itu adalah Ece Gondok Ego Collection ini sekarang itu ada beberapa kelompok Ada di Cililin, Ciamplas dan juga ada yang di Cipundai juga Itu adalah kelompok kami Untuk kerajinan Ece Gondok ini Saya punya keinginan bahwa kerajinan Ece Gondok itu adalah merupakan salah satu industri Industri kerajinan yang bisa menambah income bagi masyarakat yang kebaik belati itu Supaya jiwa kewirausannya bahan diri yang tadinya mereka itu tidak tahu Tidak punya pekerjaan dan sebagainya Tapi hampir rata-rata adalah ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Kang Haji, sejauh ini Selain di Kerajinan Ece Gondok ini Kerajinan apalagi dan kegiatan-kegiatan apalagi yang sedang dikembangkan oleh sekitar Ece Gondok ini? Alhamdulillah sekarang itu juga akan dikembangkan lagi Dikarenakan kami punya kelompok usaha produktif Migra Al-Haroma Jadi yang kami bina itu akan dijadikan sebagai anggota kelompok usaha produktif Yang mana diantaranya bukan hanya kerajinan Ece Gondok saja Yang kami kembangkan sekarang saya mencoba untuk mengembangkan batik Ece Gondok Batik motif Ece Gondok Ada batik motif Ece Gondok Bukan berarti dari Ece Gondok Tetapi batik motif Ece Gondok Yang belum ada orang emu ya Belum ada yang saya kira se-Indonesia baru kami punya motif Ece Gondok Yang menciptakan adalah motif batik Ece Gondok Kemudian juga sekarang saya ada yang baru lagi yaitu mengenai cover motor Itu adalah anggota kami juga Untuk pengembangan dari konveksinya Kemudian ada juga dari limbah kopi Cangkan kopi gitu ya Yang juga dikembangkan juga Kemudian ada juga dari pelapa pisang gitu kan Itu juga akan dikembangkan juga Tetapi dikarenakan sekarang yang sudah membuming itu adalah Ece Gondok Sehingga ini sebagai ikon namanya Keren sekali ya Jadi intinya ada berkah itu ya Masalah jadi berkah itu ya Koncernya keren sekali Boleh kita lihat aktivitas ini ibu ini sudah membuat apa Sekarang naik boleh dibanggalkan ya Hai ibu ibu selamat datang ibu Sudah membuat kerajinan ini sudah dilatih dari awal Memang pada bakatnya ini bikin kerajinan ini ya Sudah dilatih ya Gimana bu kesannya bu Seneng gak bu berlatih keterampilan ini bu Boleh cerita bu Ya seneng Ketuaannya ngisi waktu juga Ngisi waktu ya Ya menambah Menambah keterampilan juga Dan nambah penghasilan mungkin ya bu Ya otomatis insya Allah Jadi dari yang dibuat ini nanti ibu dijual ke Pak Haji atau gimana? Nanti kalau yang masing-masing Ya biasanya enggak dikumpulkan dulu Lewat komunitas ini ya Ya nanti dilihat ini apa Hasilnya Hasilnya Ya disiksa dulu Kalau baik Ya langsung Ya ini kan dipasangkan oleh ini Ya Dan ibu ibu yang dibikin apa nih? Boleh Bikin buatan Buatas Tapi harus ada cetakannya kelihatannya ya bu Ya harus ada cetakannya seperti apa Ini yang kecil ini Hmm Itu Ya Ini sepertinya Ini sepertinya Oke Hasil akhirnya seperti ini ya bu Wah keren sekali ini Ini biasa dijual berapa nih bu Kalau nggak kayak gini Rasa 5.000 Rasa 5.000 Wah Jadi nilainya juga meningkat ya bu ya Iya Nilainya juga bertambah Jadi bertambah kepada nilai ekonomi Dan kita bisa punya nilai tambah ya dari ini semua Oke ibu Terima kasih Nah ini saya lihat ibu bapak ini lagi menggeleng apa nih Ini proses awalnya harus disini ya Harus disini Karena kita perlu bahannya yang sudah di express dan lebih steril gitu Pak ya Oke Ya pemirsa itu tadi pertemuan kita dengan Pak Haji Abu Salam Salah satu Kedua komunitas di Epsenggono ini Harapan terakhir Pak Haji untuk masyarakat Ciliwin Bagaimana untuk perkembangan Wira Usaha Baru dan UKM-UKM di Ciliwin ini dari Pak Haji sebagai Kedua PKP Harapan saya UKM dan Wira Usaha Baru khususnya alumni WUB ya Wira Usaha Baru ini bisa berkembang lagi ya dengan produk-produk umpulannya yang sesuai dengan keinginan mereka Sehingga produk-produk UMKM di Ciliwin itu bukan hanya bisa dikenal oleh masyarakat Ciliwin Tapi bisa ke dunia internasional Keinginannya adalah seperti itu Yang mana produk ugalan dari Ciliwin itu seperti Wajit dan Gurilem Ya juga itu sudah Bisa jadi tujuan dusata ya Pak Nah tujuan Keinginan tujuan dusata Ada Epsenggono Ada Epsenggono Ada Epsenggono Kemudian ada juga Makanan-makanan khasnya ya Kita lihat di sana itu ada Ada Makaroni Malawul Ada Epsenggulis Wajidot ya tadi apa Pak Cokolajit Itu adalah merupakan inovasi-inovasi hasil dari pelatihan WB Sehingga ya terinspirasi bahwa ternyata dengan produk yang tadinya lakunya hanya sekitar wilayah kita di Ciliwin Ternyata dengan inovasi tersebut hasil pelatihan itu mereka bisa berkembang sampai ke rasional gitu Terutama Cokolajit itu sudah artis-artis pun juga sudah kita lihat Baik terima kasih sekali Pak Haji Terima kasih atas perjumpaannya dan penginspirasi sekarang Ya sahabat terapis dimanapun itulah tadi berbagai inspirasi besar ABCGM bersama Pak Haji Habis Salam dari komunitas Tentunya ada beberapa inspirasi yang bisa kita ambil Tentunya dari sebuah masalah bisa menjadi berkah dan itu menjadi peluang buat kita sekalian Jangan lupa setiap permasalahan bukan menjadi beban buat kita Tapi menjadi peluang-peluang yang tentunya dapat lebih menghasilkan lagi Terima kasih Tetap like, share dan subscribe di Strabis TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih